Kita tidak kehilangan Rp 170 triliun per tahun di urusan sakit. Karena kita tahu warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri itu hampir 1 juta orang setiap tahun. Dan kita kehilangan devisa, karena bayarnya ke luar negeri kehilangan devisa Rp 11,5 miliar USD, Rp 170 triliun hilang gara-gara berobat ke luar negeri. Sekarang stop. Pergi saja ke Seji Hospital. Masa kita sakit harus ke Singapura, harus ke Malaysia, harus ke Thailand, harus ke Jepang. Dokter-dokter kita ini gak kalah internya dengan mereka. Tapi alatnya memang kalah. Oleh sebab itu Seji Hospital sudah menyiapkan peralatan yang tadi saya lihat. Semoga ini kita bisa bersaing dan masyarakat kita berobat di dalam negeri dan kita tidak kehilangan Rp 170 triliun per tahun di urusan sakit. Dan tadi yang berobat ke luar negeri itu 60 persen itu berasal dari Jakarta. Nah, 60 persen berasal dari Jakarta yang berubat ke luar negeri. Ya memang kaya-kaya orang Jakarta. Tapi sekarang jangan bawa uang keluar, jangan ada capital outflow, jangan. Jangan. Yang dari Surabaya 15 persen. Sisanya dari Medan, dari Batang. Tapi yang paling banyak tadi 60 persen dari Jakarta. Tapi yang paling penting memang jangan sakit. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital dari TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.